Menjana kekeringan melanda sekitar 147 warga di Dusun Jomblang, Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Setiap harinya, warga harus berjalan sekitar 100 meter lebih menuju sungai. Saat sungai kering, warga harus membuat beli atau lubang kecil di sisi sungai dengan kedalaman sekitar 50 cm agar bisa mengeluarkan air. Untuk satu beli, warga bisa mendapatkan air antara 2 hingga 4 jerikan saja untuk kebutuhan makan dan minum. Nazwa Khirul Umami, warga setempat mengaku, setiap hari membantu orang tuanya mencari air bersih di sungai karena Pamsi Mas Majat. Terangkat sendiri, kuat. Sama siapa? Bapaknya. Sama bapaknya. Bapaknya mana? Di rumah. Di rumah. Lo nanti ke sini. Sementara si Sahato, salah satu warga mengaku, mulai bulan Juli, air keran dari sumber tidak bisa keluar dan terpaksa mencari air bersih di sungai. Mulai bulan 7 ini kan, itu pumpnya kan nggak keluar. Akhirnya, itu. Ngambil di sungai. Itu memang terjadi setiap tahun atau gimana? Ya, memang setiap tahun gitu. Mulai bulan 7, ke atas sampai bulan 12, memang ngambilnya di sungai. Kenapa tidak ngebor? Kalau di bor itu nggak ada, ada kandungan minyaknya biasanya. Terus, harapannya sendiri, Bapak bagaimana untuk masalah air ini? Untuk masalah air ini mungkin bisa dicarikan mungkin ada sumber mata air yang lain untuk dijadikan satu di Pamsi Mas di sini. Itu ada Pamsi Mas ataupun ada air bersih di situ, memang ya sudah kebiasaan langkah rakyat nyuci, mandi itu cepat di sungai. Prosesnya, katanya begitu. Makanya seperti Mbak Wakini ini juga ya juga Pamsi Mas, tapi setiap harinya ya juga di sungai ini. Mengambil air, mandi, mandi hari juga di sini. Ya, sebenarnya kalau sudah terbiasa, adaptasi di lingkas ini tetap mencukupi Mas. Biasanya kalau bulan 9, 8, itu kan, ini-ini habis ini Mas. Bulan 9 ini seperti ini, ini nggak kelihatan. Nah, kita menggali ini semakin dalam. Jadi agak dalam lagi keluar, agak dalam lagi. Nggak sampai air itu habis, sudah bulan 1, bulan 11, bulan 12, kan sudah ada air lagi, sudah ada ujar lagi. Pihak desa sudah mengajukan bantuan ke pemerintah dan tahun 2023 sudah diberi bantuan MCK sebanyak 4 unit tiap RT. Pemerintah juga rutin memberikan dropping air bersih. Ahmad Cerwani, JTV, Nganjuk.